Pemirsa, kita awali informasi pada pagi ini dari kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 10 rumah terbakar dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan toko kusen kayu dan satu mobil pick up yang terparkir di dalamnya. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Menurut pemilik bangunan tersebut, api berasal dari bagian atas bangunan dan merambat ke bagian dinding triplek yang mudah terbakar. Diduga karena apa kalau seletik? Itu cepatnya rembet Pak, di dinding-dindingnya saya lihat tadi ada. Tanya saja dindingnya triplek. Oh, dinding triplek. Itu ada apa saja Pak yang hangus Pak? Mobil satu, satu, yang lain-lain semuanya yang ada di dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Depok diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tadi Depok, Jawa Barat, Iyum Rizky, AI News melaporkan.